Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel saya Adinur Prayodi Jadi pada kesempatan kali ini Kemarin ketika kita membuat video tentang bagaimana Cara faktor-faktor kegagalan dalam grafting itu Ternyata banyak juga ya Dari teman-teman yang bertanya tentang Bagaimana sih sebenarnya proses penyambungannya Supaya tidak gagal dan tidak licin ketika kita menyambung ya Apalagi kalau kita menyambung pada sedering yang masih Tunasnya masih muda seperti ini ya Kita menyambung pada tunas yang muda seperti ini Yang kayunya atau belum terbentuk kayu Dia masih ruda itu biasanya sangat tak licin sekali ya Yang menyebabkan biasanya itu Kalau kita sambung itu copot-copot entresnya ya Atau batang atasnya tercopot ya Nah sebenarnya ada tips dan trik Supaya itu tidak licin teman-teman ya Nah caranya kita akan membuat dulu Satu contoh percobaan Cara menyambung seperti biasa ya Seperti biasa Seagar tidak licin dan tidak mudah copot Tentunya biar bisa jadi ya Karena kalau kita menyambung Sering copot dan sering gagalnya Biasanya itu salah satu faktor penyebab kegagalannya ya Maka dari itu kita harus Bagaimana caranya kita menyambung itu Sekali langsung jadi ya Jadi kita tali langsung jadi Langsung berhasil Nah itu yang menyebabkan proses Ke persentase keberhasilan itu tinggi teman-teman Nah sekarang kita akan coba ya Kita akan coba kasih contoh satu ya Nah ini Ini kita gunakan entres R1 atau Rifai ya Nah ini teman-teman Sekalian saya akan menjelaskan bagaimana Agar cepat jadinya Kalau kita menyambung Usahakan itu kita memilih entres yang aktif teman-teman Entres yang aktif itu dicirikan seperti ini Kelihatan ya Mata tunasnya Matun-matunnya yang ada di ketiak daun Itu muncul-muncul atau sangatlah jelas teman-teman Nah ini salah satu mata tunas yang aktif Berbeda bila kita ambil salah satu contoh ya Tunas yang tidak aktif Terima kasih teman-teman Ini Disini ada tunas kecil-kecil nih teman-teman Ini tunas kecil-kecil Nah kalau kita gunakan tunas ini Bisa tumbuh Cuman kita tidak bisa memastikan kapan waktunya ya Bisa satu bulan lebih atau sampai dua bulan Nah itu Maka dari itu gunakanlah mata tunas yang aktif Cara mengambilnya yaitu Usahakan ranting yang terkena signal matahari Yang kita jadikan sumber entresnya ya Nah langsung saja ya Langsung saja kita eksekusi ya Salah satu tips contohnya Yaitu yang pertama Biasa ya kita potong ya Kita potong Pada bagian putunya Biasa Seperti ini Nah kemudian Tips dari saya yaitu Gunakan entres Yang ukurannya yaitu Paling tidak lebih besar sedikit Daripada batang bawahnya Kenapa demikian Karena apabila kita gunakan sama ya Kita gunakan sama Nanti kita ikat Biasanya sangatlah bikin Kalau kita gunakan yang lebih besar Biasanya nanti ikatan tali atau wrapping itu Berada patah entresnya Dia menekan pada entresnya Bukan menekan pada batang bawahnya Maka dari itulah pentingnya kita memilih entres yang sedikit lebih besar Cuman perbedaan besarnya jangan terlalu jauh Kita ambil contohnya seperti ini teman-teman Ini kan kalau kita lihat kan Tidak terlalu jauhkan Tuh kan Tidak jauhkan ya Nah ini ya Yang penting harus lebih besar sedikit daripada interestnya Pertanyaannya Apakah bagus Tentunya Kita sudah menggunakan teknik ini Sudah lama sekali teman-teman ya Tidak ada masalah Tidak ada problem Bahkan ketika nanti ini sambungan jadi ya Walaupun ini ada perbedaan ukuran pada batang bawah dan batang atas Nanti ketika sudah jadi Ketika sudah buka sungkup Sambungan itu Biasanya Sudah sama ukurannya Ukuran antara entres dan batang bawah itu sudah sama Kenapa demikian Karena ketika kita potong ini ya Terjadilah pembengkakan atau pertumbuhan sel Pembesaran sel pada batang bawah ini yang sangat cepat sekali Karena dominansi apikal sudah kita buang Sehingga apa Sehingga batang bawah ini tetap tumbuh teman-teman Tetap tumbuh Tetap membesar Dan entresnya tidak bisa membesar Karena apa Karena dia sudah stop ya Jaringan sidang flownya sudah stop Ke batang bawahnya Maka dari itulah Asi ada pertumbuhan pada batang bawahnya Sedangkan batang atasnya itu sudah stop ya Maka dari itu nanti ketika jadi Ukurannya pun tetap sama Nah oke kita Potong ya Kita gunakan entres yang minim Karena kita menghemat entresnya seperti ini teman-teman Nah kemudian usahakan ketika kita membuat huruf V nya Itu sekali sayat ya teman-teman ya Jangan diulang-ulang gini Kalau diulang-ulang gini itu terdapat luka nanti ya Luka pada bagian jaringan ini yang tidak teratur Sehingga nanti mengganggu proses penyembuhan atau penempelan pada Tambium pada padang bawahnya Yuk kita Saya juga ya Nah caranya lagi supaya tidak licin Itu kita agak dalam kan teman-teman Sayanya Kurang lebihnya paling tidak minimal 1 cm ya 1 sampai 1,5 cm Terkadang ada yang sangat Kecil sekali Yang menyebabkan nanti dia agak licin Oke Seperti ini ya Ini bisa dilihat ya Nah kemudian ketika kita akan mengikat ya Yang kita pegang seperti ini Ini jangan batang bawahnya Ini kita lihat ya Jangan kita memegang gini teman-teman Kalau kita memegang gini Kita memegang batang bawahnya Nanti dia licin Usahakan kita memegangnya pada Entresnya Nah seperti ini ya Jadi kita jangan menekan pada batang bawahnya seperti ini Tapi kita tekanannya seperti ini Kita tekan pada entresnya Itu pasti dia akan licin Karena kalau kita seperti ini Terjadi gesekan antara batang bawah dan batang atas Yang menyebabkan licin Sembari kita tali Kita pegang juga Entresnya seperti ini ya teman-teman ya Jadi usahakan langsung jadi Kalau tidak jadi Biasanya makin lebih licin Dan makin terjadinya Kontaminasi pada Jaringan-jaringan yang ada di Potongan tadi ya Nah karena ini jarak ya Jarak antara daun Dan entresnya sangat dekat sekali Jadi kalau kita gunakan plastik Sebalon Itu tidak bisa memungkinkan Maka dari itu Antisipasinya kita gunakan Plastik glip ya Supaya apa Supaya tidak terbang teman-teman Nah Oke Ini ya Kita glip saja Seperti ini Sudah rapat ya Nanti tinggal kita tunggu Tunasi wilanya Itu bisa jadi ya Nah sekarang itu Tips yang pertama ya Yaitu Kita gunakan Entres yang lebih besar sedikit Ya Kemudian kita ambil Tips yang kedua Teman-teman Masih langit ya Tips yang kedua Sama ya Sama Kita pulang dulu Kita potong Dan kita akan ambil ya Kita akan ambil Datang atasnya Ini ya Sama ya Nah teman-teman bedanya Kalau ini Kita gunakan yang sama Tidak apa ya Kita gunakan ukuran sama Tidak apa-apa Sama kan Sama Kemudian Tapi ini kita Mensayatnya huruf V itu Itu Dekatkan dengan Bekas ranting daun Bekas ranting daun Ini tangkai daun Itu kita Dekatkan dengan potongnya Supaya apa Nanti kita Saksikan Nah kita Buka saja Seperti ini Kita Masukkan ya Nah oke Nah kenapa Kita dekatkan dengan Tangkai bunga ini Supaya itu sebagai Pengait ya Pengait Mereping Ketika kita akan Melakukan proses Penyambungan Penalian Nah jadi gini teman-teman Konsepnya ya Kita tali seperti ini Seperti biasa Nah salah satu Putaran Mereping ini Ini kita naikkan Teman-teman tuh Kita naikkan ya Kita naikkan ke Atas tangkai daun Nanti gitu Ini kita naikkan saja ya Kita naikkan Kita Kaitkan ya Tuhan dia naik Naik ke Satu atau dua kali Kita naikkan ke atas Entres ya Nah kita Bawah lagi ya Tuh Jadi fungsinya Itu untuk Mengaitkan Talinya Jadi dia Nggak bakal Bisa lepas ya Tuh Nih Teman-teman Ini kita lihat Tuh kan talinya Dia mengait pada Bekas tangkai daunnya Nah itu Nggak bakal bisa Lepas juga Jadi Ada ya Ada dua Tips dan trik Ketika kita menyambung Supaya tidak licin Sebenarnya ada Salah satu lagi ya Yaitu kita Motongnya agak ke bawah Ketika kita Motong ke bawah Pasti dia Tidak akan licin ya Karena batangnya Sudah agak tua Cuman itu bukan Salah satu saran yang terbaik Karena apa Karena nanti Persentase keberhasilan Sangatlah rendah atau minim Karena ketika Semakin ke bawah Semakin tua Jaringan kambiumnya Itu semakin Juga sedikitnya Sehingga nanti Proses Grav unionnya Itu terbentuknya Sedikit lama Sedikit lebih lama ya Daripada kita Menyambungnya di kucuk Oke teman-teman ya Mungkin ini sebagai Tips dan Inspirasi kita Dalam melakukan Berbeda tanaman alpukat Jangan kita Putus asa Dalam menghubungi alpukat Apalagi ditambah Musim keparah Seperti ini ya Banyak sekali tantangan Yang harus kita Lalui Mulai dari penyiraman Beberapa haman Dan penyakit Itu pasti kita Jumpai dalam Kita berbeda tanaman alpukat Oke saya akhiri Sampai disini Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh